Halo semuanya, buat kalian yang mau joki aman, amanah dan terpercaya Bisa langsung aja guys, cek di Game Store Indonesia Joki, linknya ada di deskripsi Buat kalian nih yang mau order joki, bisa langsung baca dulu aturannya gimana Untuk datanya, lengkapi emailnya, passwordnya, pilih tipologinnya, masuknya pake Moonton atau yang lain-lain Bisa request hero juga, 3 hero, ada catatan untuk penjoki juga, isi ID dan nickname akun kalian yang mau di joki Bintang rank sekarang, dan taruh nomor WA Gak cuman itu aja, ada pilihan joki rank juga dan ada promonya di Game Store Indonesia Yang pastinya untuk harganya terjangkau banget Jadi langsung aja guys, buruan cek di Game Store Indonesia Joki, linknya ada di deskripsi Halo semuanya, selamat datang di Celaga Pemain Dan kali ini gue bakal bahas guys, untuk gameplaynya Alpha yang bukan bermain sebagai hero jungle Tapi akan bermain sebagai hero XP lane Jadi untuk Alpha ini, ada perubahan untuk susunan build yang biasa dia buat Dan ada build yang bisa kalian coba, terutama di video ini Jadi tonton videonya sampai selesai Oke, kalo Alpha sebagai hero jungler, dia ambil skill 1 dulu Cuman kalo Alpha sebagai hero XP lane, dia bisa ambil skill 2 nya dulu Yang tujuannya adalah untuk nge-clear minion jauh lebih cepet dibandingkan sama skill 1 Dan skill 2 nya ini area juga Setiap unit yang terkena, entah itu minion, musuh, kena skill 2 nya Alpha Akan mempengaruhi tingkat regen dari skill 2 nya Dan kombonya Alpha adalah, dia mesti kenain 2 kali skill nya ke musuh Entah itu kenain skill 1 nya 2 kali, skill 2 dan skill 1 Biar nantinya musuhnya muncul pasif di atas kepalanya musuh Dan nantinya betanya bakal nyerang Nah, beta ini adalah yang terbang-terbang di samping Alpha ini loh Tuh, itu adalah betanya Alpha adalah hero nya Beta adalah yang drone di samping si Alpha Dan itu nanti bakal bantu nyerang Itu ngasih true damage Jadi Alpha ini guys Itemnya itu bisa bikin war axe dulu Skill 2 dulu Uuh, dapet heal gue Ultimate ke Franco dapet 1 Udah jadi war axe juga Tinggal bikin brute force Mati dong Jadi war axe ini adalah item yang boleh banget kalian bikin Pertama buat Alpha di XP lane Baru nanti lanjut bikin yang namanya brute force Abis brute force bikin si halber Itu kombinasi kombo paling perfect untuk sekarang buat Alpha Kalau build begini di jungle juga boleh Tapi ya, kalau di jungle mungkin kalian bisa lebih variasiin ya Kayak misalnya gak usah bikin brute force dulu Langsung item damage lagi boleh Jadi Alpha ini 3 item core nya itu ini War axe, brute force, ama si halber Kalau musuhnya banyak banget yang attack speed Dan kalian kayak dituntut harus bikin dominance untuk tim Nah, kalian boleh banget untuk bikin dominance juga Jadi untuk itemnya si halber sama dominance ice Pilih sesuai dengan kebutuhan dan keperluan tim Kalau tim kalian emang perlu second hero atau second karakter yang bikin dominance Selain roamer, nah kalian bikin juga dominance ice Oke Untuk item selanjutnya kalian bisa sesuaikan dengan keperluan kalian untuk nahan damage musuhnya Apakah musuhnya sakit skillnya Atau damage fisikalnya yang lebih sakit tuh basic attacknya Nah, itu kalian bisa kayak bikin blade armor Atau mungkin tahan skill musuh dengan anti-quiras Kalau musuhnya fisikal damage Kalau musuhnya magic ya bisa bikin Athena Nah, jadi dua itemnya bebas yang terakhir Untuk emblem Lebih enak sebenarnya emblem assassin Tapi kalau kalian mau lebih tebel lagi Artinya mau lebih tahan lama untuk war Sustainnya juga lebih tinggi Nah, emblem fighter boleh kalian bikin Soalnya kan war axe kan kita bikin Dapet spell fame tuh Kita gak bikin lagi blood last axe Atau blood last axe apalah itu ya Karena spell fame nya udah ada Dari emblem Dan dari item war axe Sejak war axe di revamp War axe itu udah punya Stat spell fame dari Per stack yang dimiliki Jadi kayak Perlu spell fame udah ada dari emblem Sama udah ada juga dari itemnya Nah, untuk di game ini Gue bikin hunter strike saja Tujuannya adalah buat dapetin movement speed tambahan Si halbert boleh banget kalian bikin Tapi karena gue liat guys Di game ini Ya palingnya nanti gue ganti-ganti itemnya tuh dengan hunter strike Jadi mungkin kalo di late game gue udah perlu anti regen Gue bikin hunter strike nya gue jual Tapi gue jual Tapi ganti dengan item si halber Intinya begitu ya Alpha ini gampang banget Untuk ngeaktifin pasifnya Makanya gak usah bingung Untuk cara mainnya Yang penting 2 skill nya kena ke musuh Sisanya di basic attack aja udah cukup Untuk spell Sesuaikan sama Kebutuhan juga Ujung-ujungnya Nah, di game ini gue pake vengance Kalo mau pake flicker boleh Mau pake petrify mungkin boleh banget Mau pake execute juga boleh Ya gak boleh pake retry Soalnya kan kalian main exp lane Kecuali jadi jungler boleh Oke Apa yang bisa ngelawan alpha Kalo di exp lane Sebenernya pilihannya banyak Tapi yang lebih Dapet Feel untuk ngelawan hero alpha Kalo gak tamus Ya export untuk sekarang Tapi bukan berarti juga Betul-betul ke counter ini alpha Dengan 2 hero yang gue sebutin tadi Ujung-ujungnya Ya tergantung musuh Dan tergantung yang main alpha nya Dan untuk item selanjutnya Gue bikin dominance ice Nah, gue gak bikin si halber Karena ya gue mau Incer pengurangan Attack speed musuh Dari dominance Nah, contoh kan di game ini Kan ada melisa nih Kenapa gue bikin dominance Ya tujuannya buat Ngurangin attack speednya melisa Simpelnya kayak gitu Kalo misalnya gak ada melisa nih MM musuh Adanya clean Brody Beatrix Gue bakal bikin si halber pasti 2 item regen physical ini tuh Ya enak banget lah Dominance bukan physical sih Tapi maksudnya Dia kan buat nahan defense physical Tapi Kalo pemilihan itemnya itu Ujung-ujungnya gue liat tuh ya musuhnya Musuhnya kalo misalnya Damage magicnya kebanyakan Gue gak bikin dummy Tapi kalo musuhnya banyak magic Tapi physical damage attack speednya ada Gue tetep harus relain bikin dominance Sisanya nanti kita tahan dengan defense-defense magic Kayak macem Athena Atau mungkin kita bikin curse helmet Soalnya radian armor tuh Lagi kurang worth itnya sekarang Udah gitu kita pake domini Kalo mau lebih enak lagi Kalo musuh yang attack speed begitu Bikin blade armor plus vengeance Enak lagi udah Nah Kalo ngejar-ngejar musuh gini tuh Hunter strike gampang banget ngejangkau nya Jadi ngejar-ngejar musuh enak Seki satu skill dua lagi Aduh gak ada skill kabur gue Minimal ajak satu Nah Dah Masih selamat Masih Masih selamat dong Itu regen gue cukup dari warx doang itu Itu ya alfa untuk susunannya seperti itu ya Ini gue jelasin detail banget nih Maksudnya kayak urutan buildnya kayak gimana Alasan kenapa bikin itemnya kenapa Habis itu Untuk bikin itemnya Liat kondisinya gimana Itu gue jelasin banget Karena untuk susunan build yang baru ini Emang Mesti Liat Gameplay kalian juga Dan gue bisa rekomendasiin Sambil Jelasin Alasannya Biar nanti Dengan alasan itu Kalian bisa dapet Kesimpulan Kalo Oh Berarti kalo gameplaynya begini Musuhnya Kita bisa pake item begini tuh Franco gigit Gue serius Temen Temennya pada mundur Liat tuh Gara-gara ada Johnson sama Odet dateng Mau nyapa gitu kan Kayak Ayo Maju kesini Gue ulti nih Mati Magu Maju Ini sih gue berani ultimate Langsung vengen saja nih Kalo misalnya gue takut di basic attack Ya kan Ultimatenya melissa yang ngeselin banget Emang Tuh jujur ya guys Gue majuin dia tuh gak bisa tuh Kenok back terus dari tadi Gara-gara ultimate yang don't go away Apalah itu ya bahasa namanya ya Pokoknya go away Jangan deket-deket Nah Ini orang gak ada ulti Boleh kita deketin Nah mantep lo ilang lo Oke Tinggal basic attack best Nah Jadi kurang lebih kayak gitu guys Untuk gameplaynya alpha Dengan susunan build Kombonya Emblemnya Counter hero nya gimana Alasan bikin itemnya kenapa Itu semua gue jelasin detail di video ini Kalo masih belum paham Tolong ulang lagi Harusnya Penjelasan tadi Dari awal sampe akhir Mudah dipahami Dan see you guys On the next video Dan bye-bye semuanya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax